Hai balik lagi sama aku Andini Berlibur ke tempat wisata alam adalah cara terbaik untuk mengisi liburan kalian Menghirup udara segar sekaligus menikmati pemandangan alam yang jarang ditemui di kota Tentunya sangat menyenangkan Melipir sejenak ke Kabupaten Lemajang adalah pilihan tepat untuk berlibur Ada banyak pesona keindahan alam yang harus kita eksplor Mulai dari perbukitan, danau, air terjun hingga pantai Semuanya telah tersedia lengkap di Kabupaten Lemajang Lemajang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur Indonesia Hampir sepanjang tahun, Lemajang gak pernah sepi dari pengunjung, lokal maupun asing Buat mau-mau-pau yang sedang mencari referensi tempat untuk mengisi waktu liburan Lemajang bisa banget nih untuk kalian nikmati sebagai destinasi wisata Sekaligus bisa mengobati rasa penasaran kalian mengenai pemandangan yang tersaji Hingga Lemajang bisa dijuluki sebagai Austria von Java Julukan tersebut diberikan karena Lemajang memiliki topografi yang mirip dengan Austria Salah satunya negara di Eropa Karena panorama alamnya yang begitu memukau Kabupaten Lemajang juga memiliki Gunung Semeru Yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa Gunung Semeru ini merupakan ikon pariwisata dari Kabupaten Lemajang Di tempat ini juga dijadikan sebagai andal dari Kabupaten Lemajang Karena letaknya yang berada di kaki Gunung Semeru Membuat Lemajang diberkahi pemandangan alam yang begitu menakjubkan Nah buat kalian nih yang suka banget dengan buah pisang Kabupaten ini juga terkenal dengan jelukan kota pisang Karena di daerah ini merupakan penghasil berbagai jenis buah pisang yang enak-enak banget Contohnya pisang agung adalah buah pisang dari Kabupaten Lemajang Wah penasaran banget gak sih? Apa aja tempat wisata yang harus memopal kunjungi Berikut ini dia 5 wisata alam di Lemajang yang cocok untuk mengisi waktu liburan kalian Yang pertama ada air terjun Tumpak Sewu atau disebut juga Coban Sewu Yaitu sebuah air terjun berketinggian sekitar 120 meter Air terjun ini terletak di antara dua kabupaten Yaitu Kabupaten Lemajang dan Malang Oleh karena itu pintu masuk air terjun ini bisa dari Lemajang ataupun Malang Air terjun Tumpak Sewu ada di dalam sebuah lembah cura memanjang dengan elevasi 500 meter Di atas permukaan air laut Air terjun Tumpak Sewu terbentuk di aliran sungai Gelidi yang berhulu di Gunung Semeru Keindahan air terjun Tumpak Sewu ini sangat menawan Karena air terjun seperti ini tidak ada duanya di Indonesia Bahkan ada yang mengatakan bahwa air terjun ini adalah niagaranya Indonesia Karena bentuk air terjunnya yang seperti tirai Gak kebayang gak sih kalau mau apa ngambil foto dan video disana bakal jadi sekeren apa Dan untuk harga tiket masuk wisatawan domestik sebesar 10.000 rupiah Dan wisatawan mancanegara 20.000 rupiah Tiket parkir motor 5.000 rupiah dan parkir mobil 10.000 rupiah Air terjun ini dapat dikunjungi setiap hari dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore hari Tapi saran aku waktu yang tepat untuk mengunjungi air terjun ini adalah di pagi hari Karena pengunjung dapat menikmati suasana yang sejuk dan pemandangan air terjun yang sangat indah Kalau Momopal ingin ke area bawah air terjun juga bisa banget Tapi memang cukup memacu adrenalin Gimana enggak untuk mencapai lembahnya Momopal harus melakukan perjalanan yang menantang melalui medan yang sangat sulit Momopal harus turun melalui dinding-dinding air terjun Wow bahkan ada yang tidak memiliki jalan dan kalian harus melewati bagian tengah air terjun kecil Jadi yang sudah ada niat untuk turun ke area air terjun ini Kalian harus ekstra berhati-hati ya Ternyata bukan hanya air terjun aja Di sini juga terdapat sebuah goa Dan goanya bernama Goa Bidadari Goa Bidadari ini biasanya digunakan untuk menyepi orang dengan kepercayaan tertentu Tapi untuk pengunjung umum juga bisa memasukinya Dan terdapat lembah juga Lembah ini merupakan spot untuk menyaksikan air terjun dari bawah Kalian dapat menyaksikan betapa megahnya tira-tira air terjun ini Ditambah lagi keseruan mendengar gema dari suara diri sendiri ketika berteriak Tapi berbeda dengan menyaksikan air terjun dari Gardu Pandang For your information, Gardu Pandang itu tempat lihat air terjun dari atas Nah dari lembah ini, Momopal dapat meraksakan sensasi percikan air terjun langsung dari air terjunnya Wow, how wonderful this place Yup, lanjut ke destinasi kedua di Kabupaten Memajang Yaitu Desa Wisata Ranupani Desa Wisata Ranupani di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Menawarkan pemandangan alam dengan fasilitas yang lengkap untuk wisatawan Desa wisata ini juga merupakan salah satu dari 50 desa wisata terpilih Dalam ajang Andugrah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2021 ADWI 2021 ini adalah acara yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparikraf Desa wisata Ranupani ini berada di dalam kawasan Tama Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNB TES Tepatnya di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut Ranupani adalah salah satu titik berangkat untuk pendaki yang akan melakukan pendakian ke Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 mdpl Desa Ranupani ini merupakan desa terakhir sebelum Gunung Semeru Dan yang menjadi ikon dari desa wisata Ranupani adalah Danau Ranupani Yaitu salah satu danau dengan lokasi tertinggi di Indonesia yaitu di ketinggian 2.100 mdpl Dan memiliki suhu air yang sangat dingin, mencapai 14 derajat celcius Kayaknya kalau kayak gini gak perlu minum air kulkas lagi gak sih? Selain Danau Ranupani, Momopal juga bisa mengunjungi 2 danau lagi yaitu Ranu Regulo dan Ranu Kumbolo Setelah itu Momopal juga bisa berwisata kuliner dengan mencicipi aneka hidangan yang sangat lezat Antara lain keripik kentang, oseng-oseng tumew, sambal tropong, sambal bawang pre, nugget semenan, lumpia semenan, peyek semenan, dan selai terong tengga Apabila ingin mencari buah tangan untuk dibawa pulang, Momopal juga bisa membeli hasil kerajinan tangan dari bambu serta kain tenun dan batik Aku jamin deh, kalau Momopal ke desa wisata yang satu ini gak bakal nyesel sih Buat Momopal yang ingin berlibur di Lumajang tapi lo bajet, Pantai Dampar jawabannya Karena destinasi wisata alam di Lumajang terbaru satu ini memang belum banyak orang yang mengunjunginya Suasana asri dengan pantai bersihnya akan memanjakan siapa saja yang datang untuk menghabiskan hari-hari liburnya Ditambah lagi, lokasi pantai ini sangat cocok dijadikan tempat peristirahatan karena tenang dan jauh dari keramaian Pesona terbaik dari Pantai Dampar bisa kalian nikmati dengan harga tiket masuk 5.000 rupiah per orangnya Wisata ramah kantong Lumajang satu ini cocok untuk kalian eksplor bersama teman, sahabat, keluarga maupun orang terkasih Tiket parkir kendaraan wisata di Pantai Dampar sendiri sebesar 3.000 rupiah untuk sepeda motor dan mobil sebesar 5.000 rupiah Objek Pantai Dampar sendiri bisa kalian eksplor dengan mengunjunginya kapan saja karena dibuka setiap hari selama 24 jam Aduh-aduh, jadi kapanpun kalian mau healing, Pantai Dampar bakal selalu menemani kalian Oh iya, jangan lewatkan aktivitas berburu foto terbaik karena banyak spot kece Sudut Pantai Kece satu ini akan menghipnotis siapa saja yang menghabiskan hari-hari libur akhir pekan di Pantai Dampar Masih banyak banget aktivitas seru yang bisa kalian jelajahi ketika mengunjungi Pantai Dampar Seperti camping, memancing, berjemur, hingga bermain pasir Dan kalau kalian udah pernah ke Pantai Dampar, kasih tau aku ya dengan cara komen di bawah Yang suka dengan minuman teh, wah kalian harus banget ke kebun teh Kertowono Gucialit Kebun teh yang berada di desa Gucialit, kecamatan Gucialit, Kabupaten Lemajang, Jawa Timur Karena merupakan salah satu penghasil teh berkualitas dunia Kalau sudah berkualitas dunia, pastinya gak perlu diragukan lagi dong ya Dan kebun teh ini sudah berusia lebih dari sahabat loh, wow Tapi kondisi perkebunan dan bangunan di sini masih terawat dengan baik Makanya kita juga harus jaga dan lestarikan Selain difungsikan sebagai penghasil teh, kebun teh ini juga sebagai wisata agro yang mampu menarik kunjungan wisatawan Karena panoramanya yang indah, serta pemandangan Gunung Semeru yang sangat mempesona Membuat kebun teh ini semakin spesial Nah ditambah lagi kalau cuaca lagi bagus Panorama Gunung Lemongan dan Gunung Argo Puro juga terlihat dari sini Makin epik banget kan? Selain itu, di sini juga terdapat edukasi teh yang bertempat di pabrik teh Jadi Mama Pal bisa lihat langsung produksi teh mulai dari pemetikan hingga pengemasan Dan ada guide-nya juga loh untuk memandu kalian selama di tempat pabrik teh Suasana di kebun teh ini sangat sejuk Karena suhu rata-rata di daerah ini mencapai 16 derajat Celcius Udah kayak pake AC ya, dingin banget Selain itu, di sini tersedia beberapa spot foto yang dapat memanjakan hobi fotografi wisatawan Seperti jembatan kayu yang instajenik Dan yang harus kalian tahu, cukup dengan membayar tiket masuk 5.000 rupiah Wisatawan sudah bisa menikmati sepuasnya keindahan kebun teh Kertowono Bucialit ini Hmm, tapi kira-kira enaknya ke sini bulan apa ya? Nah, waktu yang tepat untuk berkunjung pada bulan Juni dan Juli Karena suhu udara tidak terlalu panas dan hujan jarang turun pada bulan itu Tetapi ketika musim hujan, Mama Pal dapat menikmati air terjun mini yang berada di sekitar kebun teh Karena jika musim kemarau, bisa jadi nggak ada air terjun yang keluar Dan untuk fasilitasi kebun teh ini juga sangat lengkap loh Mulai dari toilet, area parkir, aura rapat, hingga villa telah disediakan di sini Jadi gimana? Tertarik mengunjungi kebun teh Kertowono Bucialit ini? Puncak B29 Oke, last but not least dan nggak kalah menarik yaitu Puncak B29 Awalnya, nama tempat ini lebih dikenal masyarakat dengan nama Puncak Argosari Lalu, karena lokasinya berada di ketinggian 2.900 mdpl Akhirnya banyak wisatawan yang menyebutnya Puncak Songolikur Tapi, nama Puncak Songolikur ini dirasa kurang familiar Terutama bagi para pelancong dari luar Pulau Jawa Akhirnya digantilah nama Puncak ini menjadi Puncak B29 Dimana huruf B-nya mewakili kata Bromo dan 29 menunjukkan tingginya Selain nama B29 yang cukup unik, tempat ini juga memiliki julukan yaitu Negeri di Atas Awan Pemandangan Bromo berselimut Lautan Awan yang terlihat di sini Menjadi alasan Puncak B29 mendapatkan julukan tersebut Terletak di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lomajang Tepatnya di sisi tenggara Gunung Bromo Dengan pemandangannya yang indah dan udaranya yang sangat sejuk Serta panorama hamparan tanaman khas dataran tinggi Berupa bawang pre, kubis, kentang, dan wortel Serta buah stroberi Sehingga menjadikan kawasan objek wisata ini menjadi sangat menawan dan luar biasa Banyak orang yang terpukau karena keindahan sunrise Bromo dari Puncak B29 Karena di sini Momopal akan disajikan pemandangan epik matahari terbit Pada sisi berbeda dari Gunung Bromo Nah, waktu keberangkatan yang disarankan untuk dapat menikmati sunrise Dimulai sekitar jam 3 pagi Karena perubahan langit dari gelap menuju terang Ditambah pemandangan Bromo akan menjadi memori liburan yang unforgettable banget loh Selain matte sunrise, Momopal juga dapat melihat dengan jelas gunung-gunung di sekitar Bromo Yang puncaknya berada di atas awan Seperti Gunung Arjuno, Welirang, Argo Puro, dan Raum pun akan terlihat jelas dari sini saat coca cerah pastinya Berkema bersama teman-teman juga bisa dilakukan loh di Puncak B29 Karena pada bagian puncak terdapat lahan datar yang cukup luas untuk mendirikan beberapa tenda Sekaligus, Momopal juga bisa membuat api unggun untuk memandangi indahnya malam serta melakukan kegiatan seru lainnya Jangan lupa ya untuk membawa peralatan lengkap seperti jaket, tenda, matras, dan agar tetap nyaman dan aman Kawasan Puncak B29 memiliki biaya retribusi yang sangat terjangkau Terutama untuk parkir dan tiket masuknya Tiket masuk wisatawan sebesar 5.000 rupiah Ojek motor 75.000-100.000 rupiah Pulang pergi Dan homestay rumah warga 75.000 per malam dan per orangnya Wah gak kerasa ya udah 5 dasi nasi aja Tambahin lumajang ya di wishlist liburan kalian Oh iya, kalian boleh banget request mau rekomendasi liburan di daerah mana lagi Untuk mengisi waktu liburan dan kalian tinggal komen di bawah Thank you so much guys for watching Aku Anini pamit dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Biar aku makin semangat lagi nih bikin videonya See you on the next video, bye bye Sub indo by broth3rmax